ini kita mau menuju pintu masuk ya oke ikutin perjalanan kita di Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah ini tadi kita ambil yang hanya di pelataran itu tiketnya Rp50.000 untuk untuk dewasa anak-anak Rp20.000 kita mau tiket masuk dulu ya Oke ya apanya ini jadi kita tadi beli di depan tiketnya ini masuknya seperti ini jadi ada barcode nya teman-teman ya ini kita ada di pelataran untuk menuju Candi tadi kata bapaknya sekitar 500 meter tapi untuk naik itu kita bayar lagi sekitar 120 nah kita nggak berbayar naik ke atas ya kayaknya udah capek kamu ada di pelatarannya aja oke nah ini teman-teman ya kita mau menuju ke pelatarannya dan di Borobudur kita disambut dengan laguan musik tradisional dari Jawa Tengah dan musik gending ya kalau dari Jawa ini khasnya ini sepi karena siang nih jam 1 siang nih teman-teman lumayan lumayan di sini juga ada penyewaan payung Rp10.000 ya per payung ya oke karena kan memang kalau ke Candi Borobudur kita memakai payung karena panas sekali kali pagi hari ya banyak pepumunan teman-teman kan darinya sejuk kalau pagi nih karena memang siang jadi perasan itu juga baru pertama kali kesini ya jadi masih mencari nih jalannya kemana jadi Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia jadi ada juga ajaibkan cari borobudur ada di Indonesia ada juga macam ada juga macam kereta ya nah, biar gak capa, gak tahu tutupnya ada dikatnya ada dikatnya, ngomong, ngomong-ngomong ini ada yang dikatnya ngomong, ngomong-ngomong ini ada penghantunya ini pasti mandiri aja nice ini teman-teman kita udah ada di lataran kita udah bawa dari rumah ya dari pintu masuk tadi sekitar 500 meter sih nggak berasa juga ini katanya kalau lebaran bakal ramai banget iya kita mau naik kita tadi penggunaan di lataran dengan tiket Rp50.000 nanti naik dulu tapi nggak bisa sampai ke atas sekarang naik sampai ke atas tuh Rp120.000 kalau sampai Rp120.000 dapat gayet juga ya lumayan ayo dek semangat dek ini nggak pakai payung dek ini harus menaikin tangga nah kita ini tiket Rp50.000 udah sampai pelataran sini aja ya nanti ya akhirnya nyampe juga dan di Borobudur nah bosan-bosan enggak ini kita sampai disini doang malah lagi ke atas tuh melayar tadi sampai Rp120.000 nah jadi Borobudur ini adalah candi untuk umat buda terbesar di Indonesia ya di sini ada beberapa stupa itu patung-patungnya hanya di pelataran aja nih mau naik udah capek teman-teman kalau mau kesini lanjut aja ya ah itu ada patennya nggak ada kepalanya tuh kayaknya udah berapa tahun ya cuman udah kita mengalami renovasi perbaikan seperti ini juga ada penyamaan foto tadi ya kita mencari tempat duduk-duduk seratu loh nah ini orang-orang yang enggak mau berbayar sampai di atas ini udah lumayan lah cukup sampai 50 yang penting tahu ya ini bermudernya coba memutarin nah ini posisi samping karena kayak gila agak tingkat ini enggak bisa masuk tadi di depan ada petugasnya ya kita pakai paket yang Rp50.000 aja nggak bisa naik ini kita dari samping teman-teman di daerah Jawa Tengah ya mungkin udah banyak emperaksi silahkan komen di bawah bagi yang belum silahkan coba datang ke Candi Bulubundur yang ada di kota Mandelang Jawa Tengah untuk melihat salah satu keajaban dunia yang dimiliki oleh Indonesia ini ya sejarah Sandi Bulubundur sebagai warisan budaya karena pemudu ini ada dari luar negeri ya jadi ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini mengalami pemugaran tahun 2017-1911 lanjut lagi Resilien Tengah atau yang meresmikan dimulainya pemugaran di buah dan dipurubur dan tahun 1991-1991 komplek jane buru-buru kecetakan sekolah jenis ko ini sebagai warisan di UNESCO warisan di UNESCO jadi turis kita tamen masing pun bisa menangani biar berikutnya berikutnya baru-buru kita surat sejenak teman-teman penggunaan tenaga siap-siap berjalan kita layarkan ya melihat Masya Allah ini juga Masya Allah dan kita eena tapi disini musti kita udah kita kita ternyata kita kita yang aku adalah ternyata ini dua kita nanti pintu keluar kita disambut sama BKM yang berjualan di Jandi Burupudur disini nanti banyak orang berjualan ini ada yang jualan tas nih pintu keluar satu kita mau coba ke pintu keluar satu sini ada empat pintu keluar nih ada tas-tasnya ada kaos-kaos ya kas-kasnya ya sebentar dua puluhan satu dapat empat yang mana yang mana yang mana